Assalamualaikum dan salam sejahtera, hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Sembah kes rasuah Nazlan dan Zeti ke YDP Agong. Gesaan supaya kes berkaitan rasuah Hakim Nazlan dan rasuah Zeti Aziz dibawa ke istana negara semakin mendapat sambutan dan sokongan dari orang Romai. Kes kedua Nazlan Muhammad Ghazali dan Zeti Aziz yang sudah selesai disiasat tetapi belum ada sebarang tindakan dari peguam negara adalah sangat mengecewakan rakyat. Jika negara mahu keluar daripada kancar rasuah sebagai diomokkan oleh parti-parti yang penuh dengan hipokrasi maka kes kedua individu ini mesti disegerahkan dibawa ke muka pengadilan. Imej negara semakin buruk pada pandangan luar akibat kes rasuah berprofil tinggi membabitkan mereka yang ada kaitan dengan Tun Mahathir masih belum lagi didakwa-dakwa. Bayangkan cash bank gubernur induk terbabit rasuah masih bebas kesana-sini. Zeti Aziz yang namanya dipetik oleh Singapura dan Mahkamah AS sebagai sah menerima sokongan dari Jolo sudah lebih setahun selesai disiasat tetapi masih belum didakwa lagi. Pada pandangan pihak ramai, Najib sebenarnya telah dijatuhkan hukuman oleh seorang hakim yang telah berstatus berasuah ketika mendengar kes Najib. Lebih parah lagi, rasuahnya disembunyikan oleh pihak pendakwa dan hakim itu sendiri. Ini sahaja sudah satu jenayah kerana Council of Evidence adalah jenayah berat. Tidak hairanlah seluruh anggota kerajaan Pakatan Harapan ketakutan dengan kebantikan barisan nasional kerana kesemuanya mereka yang terbabit mendakwa kes SRC Najib Razak boleh dipunjara atas kes sembunyi jenayah rasuah seorang hakim dan bekas bank gubernur. Jika alasan tidak mengetahuinya ketika siasatan bermakna kes Najib,